Pemiru saya, tren pertama kita awali dari Kebupaten Banyuwangi terkait aksi demonstrasi oleh ratusan driver online. Ratusan driver online menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Banyuwangi Jatibor. Aksi demonstrasi ini merupakan salah satu bentuk keluh kesah driver online Banyuwangi atas konflik yang terus terjadi antara driver online dengan pengemudi taksi konfesional. Sepertilah suasana saat ratusan driver online menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Banyuwangi Jatibor. Aksi demonstrasi ini merupakan salah satu bentuk keluh kesah driver online Banyuwangi atas konflik yang terus terjadi antara driver online dengan pengemudi konfesional. Pada perlangsungnya aksi ini, ratusan driver online berorasi meminta keadilan. Tak hanya itu, pada kesempatan ini ratusan anggota demonstrasi juga memarkirkan kendaraannya di sepanjang jalan raya sehingga mengakibatkan arus lalu lintas di depan kantor Bupati sedikit terhambat. Sementara itu, koordinator aksi Wawan Haryanto mengatakan dalam aksi demonstrasi kali ini ia menyatakan ada dua tuntutan sekaligus. Tuntutan yang pertama, para driver online meminta Bupati Banyuwangi Ibu Kwestian Dhani agar bisa hadir mendengar cerita dan minta keadilan. Yang kedua, mereka juga meminta agar Bupati Banyuwangi Ibu Kwestian Dhani untuk menerbitkan peraturan Bupati serta menghapus sona merah titik penjemputan. Wawan menjelaskan, menurutnya dengan adanya hal tersebut, selama menjalani profesi driver online ia merasa selalu diawasi dan terancam, terutama selalu melewati beberapa kawasan di wilayah Banyuwangi. Sebelum melaksanakan aksi demonstrasi, para driver online bersama pengemudi angkutan konfesional beberapa waktu lalu sempat duduk bersama di kantor Deparde Banyuwangi guna melakukan hiri. Meski sudah melaksanakan dengar pendapat atau hiring, namun permasalahan ini belum menemui titik temu. Untuk itu mereka pun menuntut dan meminta agar Bupati Banyuwangi turut memperhatikan kesejahteraan driver online demi kemajuan pariwisata Banyuwangi. Kedatangan kami ke sini berorasi menyampaikan pendapat di muka umum pada hari ini dengan tujuan maksud yang pertama adalah kami meminta adanya Bupati Banyuwangi hadir dalam menyelesaikan konflik yang selama ini terjadi. Antara siapa? Antara kami, para pelaku driver online dengan para pelaku jasa konvensional. Terutama di wilayah-wilayah seperti Ketampang. Selama ini kami dalam bekerja selalu di batasi-batasi dengan bahasa zona. Padahal secara aturan jelas, kami para pelaku driver online tidak ada batasan dalam mengambil penumpang. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Rizky Hidayat, National TV melaporkan.